Sinar mentari pagi memberi energi untuk menyalakan imaji. Getaran hati membawa harmoni karya yang tak pernah mati. Aroma khas kertas mengelitik bercampur cat warna-warni, menggiring jari melukis di atas kanvas putih. Setiap hari kita bergerak, menggambar langkah demi langkah, kita bertumbuh dan berbuah. Ibu Titi, anak Patinosidin, senang sekali bercerita tentang ayahnya. Saya kemarin sudah cukup lama main di sini dan nyaman banget. Ternyata setelah saya lihat-lihat, Museum Taman Tinosidin sudah cukup ramai ya, Bu. Alhamdulillah, pengunjung Taman Tinosidin tidak hanya anak-anak sekolah, dari anak TK sampai mahasiswa, tapi juga masyarakat umum dan keluarga yang ingin mengenal Pak Tinosidin Tinosidin atau yang bernostalgia dengan Pak Tinosidin. Dan sejarahnya bagaimana sih, Bu, rumah atau museum Taman Tinosidin ini? Dimulai dari 2014, jadi kita merespon jalan Tinosidin, karena banyak orang yang tidak tahu di mana rumah Pak Tinosidin dan siapa itu Pak Tinosidin. Untuk itu, kita bikin rumah ketengar atau rumah petanda Pak Tinosidin di garasi. Kemudian tahun 2015 sampai 2017, itu direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan, sehingga jadilah Museum Taman Tinosidin seperti sekarang ini. Setelah kemarin saya muter-muter, tadi juga koleksinya sangat lengkap banget dari Bapak Tinosidin. Memang kegiatan pengarsipan Pak Tinosidin sangat baik. Jadi dokumen setiap kegiatan terdokumentasi dengan baik. Baik itu setiap apa, mau foto, sketsa, surat-surat pribadinya, itu terdokumentasi dengan baik, Mbak. Saya lihat mirip bahwa terdapat arsif negara, dan di situ ada kaitannya dengan tokoh proklamator kita, Bung Karno. Itu gimana? Pak Tino itu tahun 1963 sampai 1967 memang mem-makeup secara spiritual sebuah keselamatan Bung Karno. Mungkin yang tidak diketahui publik ya, karena Pak Tinos selain sebagai perupa itu memperdalam ilmu kepentinan. Oh, banyak juga ya hal yang digali oleh Pak Tinosidin. Tapi nih, sebagai seorang perupa atau seniman pendidik, itu mulai sejak apa nih, Pak Tinosidin? Kalau sebagai perupa Pak Tinosidin sejak muda, sejak tahun 1945-an itu sudah sebagai perupa. Tapi seniman pendidik itu diawali karena Pak Tinosidin, tahun 70-an itu Pak Tino mengajar gambar anak-anak di TVRI Jogja, dan kemudian tahun 80-90 itu di TVRI Jakarta. Metode mengajarnya yang sangat mudah, dengan ikon bagus dan sebagainya, itu sangat mudah diikuti oleh anak-anak untuk belajar menggambar. Jadi itu yang merupakan satu, apa ya, istilahnya yang Pak Tinosidin dianggap sebagai seniman pendidik. Sepertinya, aku mengenal suara itu. Waduh, Bu Titi, keasikan ngobrol nih. Ngomong-ngomong, aku mendengar suara anak kecil, Bu. Mohon izin ke bawah ya. Silahkan, Mbak. Iya. Hei, ini kawan kecil, Bu. Anak-anak selalu datang kemari. Wajah mereka berseri-seri. Mereka siap belajar melukis di sini. Menyenangkan sekali tempat ini. Museum Taman Tinosidin Mengajak untuk terus berkelana dalam makna, membuka luas imaji cakrawala, melekatkan kisah-kisah abadi pada jiwa. Museum Taman Tinosidin namanya Taman yang berisikan seketsa, lukisan indah, serta kisah-kisah abadi yang menggelitik untuk memberi inspirasi. Pak Tinosidin, kisahmu memberi arti, gores tintamu memberi inspirasi. Terima kasih telah menonton ! Semoga Opposite belimu